Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dalam nuansa pencerahan hati Insyaallah hati kita akan senantiasa tercerahkan Dalam nuansa kedamaian Allah berikan tentera Tetap Dalam kondisi tenang Dikarenakan senantiasa Bersama Allah subhanahu wa ta'ala Wa huwa ma'akum aina ma'kuntum Dia Allah bersamamu dimana saja kamu berada Di dalam surat al-fajr Ayat yang ke-27, 28, 29 dan ayat yang ke-30 Amat sangat jelas Bahwasannya Memahami hayati dengan penuh kesadaran Firman Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surat al-fajr berikut ini Ayat ke-27 sampai ayat yang ke-30 A'udhu billahi minash syaitanir rajim Ya ayat yang ke-30 Ya ayat yang ke-30 Ya ayat yang ke-30 Irja'i ila rabbik Kembali kepada Rabb Kepada Tuhanmu Allah subhanahu wa ta'ala Radiyah Mardiyah Dengan ridah Dengan hati lapang Senang Mardiyah Dan Allah pun meridah Jelas Agar tenang Tentram Jiwa mutma'inna Syaratnya adalah Irja'i ila rabbik Kembali kepada Rabb Apapun kembalikan pada Allah subhanahu wa ta'ala Saat lapang Kembalikan Syukuri Pemberian anugerah Allah Saat sempit Kembalikan kepada Allah Dengan roh dia Terima dengan lapang hati Jangan ada lagi penyangkalan Penolakan Percayalah penuh dengan nuansa Pesan hikmah Semua Kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Alahu wa ta'ala Karena hakikatnya Lapang Sumpit Sehat Sakit Jaya Pailit Apapun Kembali pada Allah Dengan ridah Apa sih ridah Nerima dengan suka hati Tidak ada penolakan Apapun yang tidak kita inginkan Terima Apapun yang tidak cocok Yang kita harapkan Terima Terima Dengan lapang Terima Nisya Allah akan turunkan Keridoannya Merdiahnya turun Keridoan Allah 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 suka Ya ayat Ya ayat Al-Naksu Al-Muqtama Bahaya Baru Lalu sudah kembali semua persoalan Apapun Allah Ridha Allah turunkan keredoannya Fadal khulifi Ibadih Masuklah ke dalam golongan Hamba-hambaku Ingat kita ini hamba Hakikat Masuk ke dalam golongan Hamba-hambaku Hilangkan keakuan Hilangkan ego Hilangkan kedirian Kita hamba La haula Wala kuwata Illabillah Tiada daya Tiada upaya Diberdayakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang pertama Kembalikan semua pada Allah Yang kedua Terima ridha Dengan hati lapang Apapun Dalam kondisi apapun Seperti apapun Yang kita alami Terahkan Kembalikan pada Allah Terima Datang keredoan Allah Allah berikan keredoannya Posisikan selalu Kita hamba Allah Masuklah ke dalam golongan Hamba-hambaku Hakikatnya kita fakir Lemah Hina Hakikatnya kita Tidak ada daya Dan upaya Diberdayakan oleh Allah Kalau sudah demikian Dan masuklah ke dalam syurgaku Syurga dunia Kelapangan di hati Semoga Senantiasa Senantiasa Allah Jadikan Kita hamba-hamba Yang selalu Terpaut Pada Allah Kapanpun Dimanapun Terkoneksi Diri kita Dengan Allah Karnanya Agar Irja'i Ila Rabbi Kembali semua Pada Allah Senantiasa Zikrullah Senantiasa Terpaut Hati Pada Allah Ala Dizikrullah Satma'inul Kulub Ketahuilah Dengan Zikrullah Berzikir Hati Selalu ingat Allah Diberi Damai Yang dihati Otomatis Dia akan Kembalikan Semua pada Allah Otomatis Terpautnya Pada Allah Dia hanya Lapang Ridho Senang Segala atas Ketentuan Allah Allah turunkan Keredhoannya Otomatis Dia akan Posisikan Sebagai Hamba Allah InsyaAllah Masuklah Ke dalam Syurgaku Dan damai Dan teram Dikaruniai Alik Allah Subhanahu wa ta'ala Amin InsyaAllah Kita semua Tergolong Hamba Yang selalu Dalam Bikian Rahmat Berkah Dari Doanya Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Đi Dikaruniai Terima kasih.